Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah view bagian selatan Dorokarumbu yang ada di Kabupaten Biman, Nusa Tenggara Barat kita melihat sepintas di sebelah timur itu ada gunung Danapanah atau Doropana kemudian di tengahnya ini ada sawah di agak utara sedikit itu di dalam di dalam kita lihat bangunan-bangunan itu adalah Desa Rupai dan Desa Karumbu Kecamatan Langudu ini sangat-sangat menarik kemus sementara di atas punca gunung itu adalah Desa Kalodu Desa Kalodu saya lanjut ini adalah pemandangan Teluk Wawarada kemudian kita lihat itu ada pulau kecil itu adalah pulau kambing atau Nisabea dulu namanya oleh Haji Jainal Abidin memberikan nama Nisabea kemudian di bawah ada kita lihat Dermaga Dermaga yang sudah cukup lama dibangun namun ini difungsikan agak sedikit barangkali ada jeda ya kapal-kapal yang masuk mengangkut barang ataupun membongkar muatan di sekitar sini ini adalah view-view yang kelihatannya menarik di sebelah selatan atau di sebelah selatan sana masih ada desa-desa lain serai rumah kemudian dan lain sebagainya di sebelah barat ini kelihatan ada di pinggir ini Rumpo ya Desa Rumpo nah ini ini adalah wilayah yang ada di sekitar Teluk Wawarada ini bisa tembus sampai ke Laut Hindia dan menghubungkan Kesapai ya kebila ke arah timur dan di kaki-kaki gunung ini ada kantor-kantor pemerintah antara lain kantor camat Langudu ada juga bangunan-bangunan sekolah SMA Langudu ya dan rumah-rumah penduduk rumah-rumah penduduk sengaja pagi ini saya jalan keliling ya saya bangga karena ini alam masih bagus masih indah ya sewalaupun batu-batu ini di tengah batu sudah ditanamkan kacang maupun jagung ya oleh masyarakat ini adalah salah satu kebanggaan kami bahwa desa kami adalah mempunyai potensi alam yang sangat luas ya masih udaranya masih segar udaranya masih segar sangat-sangat indah dan menarik demikian supahandri meliput kegiatan ini pada hari Jumat ini ya saya maaf lupa tanggalnya Januari 2018 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati